Maka tidak usah heran kalau orang kafir sedekah, orang kafir berbuat baik Hidupnya makin makmur, sehat, makin kaya Dan kita tidak perlu iri Para ulama, tuan-tuan guru Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, wal-hadirat yang dimuliakan Allah SWT Hari ini ada Aegis Purnama Ya di jaman digital ini dakwah bisa disebarkan ke seluruh dunia Mudah-mudahan semakin banyaklah umat Islam yang follow, subscribe Media-media Islam Daripada kita subscribe media-media maksiat Paling tidak orang-orang yang menonton acara-acara agama hatinya berubah jadi lembut Mendapat hidayah dan semua pahalanya untuk orang-orang yang menyebarkan dakwah itu Selain Allah, semua disebut makhluk Al-Khaliq, sang maha pencipta itu cuma satu Satu-satunya yaitu Allah Tidak ada yang lain Selain Allah, semuanya makhluk Dua yang paling besar Arash Kursi, langit Alam semesta Galaksi Tata surya kita Bumi Sampai makhluk Satu sel Mikroba-mikroba Semuanya disebut makhluk Al-Khaliq hanya satu Allahu Akbar Satu-satunya Dari 18 ribu jenis makhluk Yang paling agung dan paling mulia adalah manusia Laqur karomna Bani Adam Sungguh kami Allah Telah memuliakan Anak cucu Nabi Adam yaitu manusia Manusia makhluk paling mulia Dari makhluk yang namanya manusia yang paling mulia itu 7,6 miliar 1,7 miliar mengucapkan dua kalimah syahadat Mengucapkanlah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Mereka inilah manusia-manusia paling mulia Alhamdulillah dari 1,7 miliar itu kita termasuk di dalamnya Kemuliaan orang beriman Tidak ada bandingannya dengan makhluk yang lain Bahkan dibanding malaikat orang beriman lebih mulia Kenapa? Karena malaikat kerja untuk kita Malaikat itu kerja untuk kita Malaikat Jibril AS Mengantar wahyu kepada 124 ribu Nabi dan Rasul 313 diantarnya Rasul 25 Rasul pilihan yang wajib kita kenal nama-namanya Meskipun tidak berturut-turut 5 Rasul Ulul Azmi Satu Sayyidul Ambiya Iwal Mursalin Semua makhluk-makhluk Allah itu Orang beriman paling mulia Malaikat kerja untuk manusia Malaikat Jibril antar wahyu Kepada Nabi Muhammad SAW Al-Quran namanya Untuk apa itu Quran? Untuk manusia Hudal Linnas Untuk memberi petunjuk kepada manusia Quran tuntuk kita Selain Hudal Linnas Hudal Lil Mutaqin Petunjuk itu manusia Tapi tidak semua manusia mau mengikuti Quran Hanya 1,7 miliar yang beragama Islam Yang mengucap lahir lahir Allah Muhammad Rasulullah Dari 1,7 miliar Tidak pula semua mau Tunduk dan patuh pada Quran Yang betul-betul tunduk dan patuh pada Quran Disebut orang Mutaqin Orang apa? Maka Quran itu Hudal Lil Mutaqin Meskipun Quran itu Hudal Linnas Allah mau Quran itu jadi pedoman Bagi semua manusia Tapi tidak semua manusia Mau tunduk dan patuh pada Quran Kenapa sih manusia Tidak mau taat sama Quran Tidak mau taat sama Nabi Karena nafsunya melawan Nafsunya melawan Kenapa kita mulia Lebih mulia kita dari malaikat Karena malaikat tidak punya nafsu Dia sudah diprogram oleh Allah Tidak berani maksiat sama Allah Mereka kerjanya hanya apa yang diperintah Allah Jangan mereka kerja Di luar perintah Allah Dia tidak mau buat Kayak robot dia Dia sudah diprogram Tidak ada punya nafsu Jadi tidak ada pemberontakan jiwa malaikat terhadap Allah Manusia diberi nafsu Melawan Nafsu tidak mau taat Sehingga seumur hidup Manusia yang beriman Harus melawan nafsunya terus menerus Nafsu itu harus ditekan Supaya siang malam Dia mau mentaati Allah Sampai satu saat nanti Nafsu itu tidak berdaya lagi Betul-betul sudah tunduk dan patuh Itu tingkatnya Nafsunya disebut Nafsul mutmaidnah Apa namanya? Nafsul mutmaidnah Ya ayatuhan Nafsul mutmaidnah turji'i Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah Fadkuli fi'ibadi Wadkuli jannati Rupanya masuk surga yang dipanggil Bukan orang Tidak dibilang Ya ayuhannas Udkul jannahi manusia masuk surga Tidak ada ayatnya Ya ayuhalladina amanu Udkulul jannahi Orang meriman Masuklah surga Tidak ada ayatnya Tapi Ya ayyatuhan Nafsul mutmaidnah Hai nafsu yang terkendali Jadi yang dipanggil itu nafsunya Kalau kamu sudah terkendali Dengan iman dan taqwa Hanya berbuat Menurut aturan Allah dan Rasul saja Tidak mau yang lain-lain Nafsunya sudah tidak liar lagi Tapi perjuangannya berapa lama itu Berpuluh tahun Irji'i ila robbik Datanglah kepada Tuhanmu Rodiyah dengan ridho Tidak akan mau ridho Tunduk dengan aturan Allah dan Rasul Kalau nafsunya belum mutmainnah Kalau nafsunya masih nafsu bejat Nafsul amaro Nafsul lawama Tidak mau Memang harus dipaksa dia Kalau kamu sudah bisa punya Nafsul mutmainnah Kita sudah dapatkan Nafsul mutmainnah Dengan latihan bertahun-tahun Mentaati Allah Mentaati Allah Mentaati Allah Kalau sekali-sekali Keluar jalur Mengelawan Allah Balik Tobat Nangis Rujuk Sehingga akhirnya Nafsul itu betul-betul Terkekang Dengan aturan Allah Kalau kamu sudah Punya nafsul mutmainnah Diceritakan oleh Allah di Quran Baru kita mau mendatangi Allah Dengan ridho Kalau enggak ya tetap terpaksa Solat terpaksa Puasa terpaksa Memang harus dipaksa Uang nafsunya belum mutmainnah kok Yang solat dengan ridho Puasa dengan ridho Sedekah dengan ridho Itu orang yang sudah Nafsulnya mutmainnah Sebelum itu ya kita paksa Dilawan nafsu itu Itulah beda kita Dengan malekat Kita pernah Kita punya perjuangan Melawan nafsu Mereka enggak punya Maka Lebih tinggi derjat kita Dari mereka Mardiah Kalau kamu datang Dengan ridho Kepada Allah Karena nafsu kita ini Sudah mutmainnah Baru Allah ridho Kepada kita Jadi memang kita dulu Yang ridho Baru Allah ridho Kepada kita Fadkuli fi ibadi Masuklah kamu Dalam golongan Hamba-hambaku Yang diridho Allah Wadkuli jannati Masuklah ke surgaku Siapa yang masuk surga Nafsul mutmainnah Kita berharap mati Sampailah kita Paling tidak Nafsul mutmainnah Paling tidak Kalaupun enggak sampai situ Walatamutunna illa waantum Muslimin Paling tidak Jangan ngelawan Sama aturan Allah Jangan ngelawan Enggak kita buat Tak apa Kita pasik Ya tapi tidak kapir Berharaplah Kita sangka baik Sama Allah Mudah-mudahan Sebelum mati Dianugerahkan pada kita Nafsul mutmainnah Nah malaikat itu Kerja untuk kita Malaikat Jibril Antar risalah Dari Allah Untuk kita Malaikat Mikail Cari rejeki Rejeki siapa Rejeki kita Yang jauh didekatkan Yang di bumi Ditumbuhkan Yang di langit Diturunkan Yang didekat Dimasukkan ke mulut kita Siapa yang atur itu semua Malaikat Siapa namanya Mikail Dia kerja untuk kita Kirawan Mankatibin Catat amal Amal siapa Amal kita Orang kapir Tidak dicatat Buat apa Orang kapir Tidak dicatat Karena tidak dibongkar Di akhirat Tidak diperlukan Itu catatan Amal orang kapir Orang kapir itu Kalau berbuat baik Di dunia Langsung dibalas Di dunia Habis Impas Tidak ada perhitungan Di akhirat Di akhirat Tidak dapat perhitungan Apa-apa Nol Mereka akan Nuntut Sama Allah Kan kami pernah Berbuat baik Pernah sedekah Pernah nolong orang Ya kan Sudah kubayar Di dunia Kata Allah Maka tidak usah heran Kalau orang kapir sedekah Orang kapir Berbuat baik Hidupnya makin makmur Sehat Makin kaya Dan kita Tidak perlu iri Oh Kenapa dia itu Tidak pernah apa-apa Tidak beriman Sama Allah Kaya Karena dia untuk Dunia ini aja Sedangkan kita itu Tiga macam Kita berbuat baik Ada yang dibalas di dunia Puncaknya nanti Sisanya di akhirat Ada yang tidak dikasih Di dunia Kita berbuat baik Dibayarnya dikubur Puncaknya di akhirat Ada orang berbuat baik Di dunia Dibalasnya di akhirat Di dunia gak dibalas Dikubur gak Akhirat Itu bedanya kita Dengan mereka Mereka itu Hidup di dunia Seperti surga Ini dunia Ad dunia Sijnun mu'min Penjara bagi orang beriman Wajannatun kafir Dan surga bagi orang-orang kafir Nah kita hidup di penjara Bagaimana hidup di penjara Gak bebas Bertamu Ada jam bertamu Gak bisa bebas Menerima tamu ada jamnya Betul Lewat jamnya gak boleh Biniknya pun gak boleh Jumpa Kalau udah lewat jam tamu Diatur Makannya diatur Menu mana ada menu Orang penjara Terserah penjara Mau masakin apa Betul Di penjara dulu Di medan Saya guru di penjara itu Makannya apa Sahur kangkung Sama tali-talinya Dimasak semua Gak ada waktu Mencincang-cincangnya itu Gak ada waktu Karena memberi makan 8.500 orang sehari Bagaimana Mau memberi makan 8.500 orang Mau dicincang Macam istri kita Masak kangkung Dihiris gitu Mau berapa lama siapnya 7 jam gak siap Kalau istri kita Mencincang tomat Kayak bunga mawar Dibikinnya Di atas meja Orang penjara Mana ada Cepak Cepak Udah Syukur dicincang Kadang-kadang Kadang-kadang Bulat aja Dimasukkan Namanya orang penjara Makan Terserah Bos Tidur Jam 10 Mati lampu Cek Gak boleh Kelayap lagi Habis maghrib Masuk Dalam sel Kunci Itu aturan Namanya hidup Di penjara Mau pakai baju Pun gak bebas Mau jumpa istri Gak bebas Tidur makan Semua diatur Kita ini di dunia ini Begitu Kita seperti hidup Dalam penjara Mana boleh Sembarangan makan Mana boleh Sembarangan minum Pakai baju Pun gak boleh Sembarangan Semauan kita Harus Semauannya Allah dan Rasul Diatur Syarat Menutup aurat Hilang warna kulit Hilang bentuk tubuh Kalau syarat Gak cukup Gak dihitung berpakaian Ada orang pakai Baju Longkar Tapi plastik Dihitung berpakaian Tapi dihitung teranjang Dihitung teranjang Ada orang pakai Baju kulit Tebel memang Tapi ketat Cenut-cenut Cenut-cenut Dihitung berpakaian Teranjang Jadi Berpakaian pun Bukan menjadi Hak kita Mengaturnya Allah dan Rasul Yang atur Nah karena Hidup di penjara Sedangkan orang Kapil di dunia ini Kayak surga Di surga itu Mana ada dilarang Gak ada dilarang Di surga Tidak ada larangan Di surga Minum khamar Dilarang di dunia Di akhirat Khamar itu Satu sungai Satu sungai Khamar Tapi tidak memabukkan Lezat Diminum manis Harum Di dunia Orang minum Hamar Di akhirat Tidak boleh minum Hamar lagi Tidak masuk surga Tidak gimana Dia mau minum Minum nanah Dan kencing Apa namanya Nanah Dan darah Yang mendidih Dibakar di tanah Kajahanam Itu minumannya Gak bisa Sembarangan Kenapa orang Orang Di akhirat Orang kafir Tidak dapat apa-apa Seteguh air Pun gak dikasih Sebab di dunia Sudah Memerdekakan Napsunya Siapa Memerdekakan Napsunya Mau apa saja Dia buat Meminggirkan Mau Allah Di akhirat Satupun Mau dia tidak Dipenuhi oleh Allah Kan sudah bebas Kau dulu Puas Di dunia Ngapain di akhirat Kamu minta sama saya Justru orang yang Menekan Napsunya Untuk mau Mentaati Aturan Allah Di akhirat Nanti semua Maunya diberi oleh Allah Apa saja Yang mereka Minta di sorga Diberi Allah Kalau orang-orang Yang mengingkari Allah Gak ada Aturan Bagaimana Dia mau makan Apa saja Boleh Babi dimakannya Anjing Dimakannya Coba Kencing pun Dia minum Supaya cantik Kita minum Kencing Coba Bagaimana Orang begini Nikah Gak perlu Jinah saja Mau mabuk Dia mabuk Mau korupsi Dia Korupsi Apa urusan Sama dia Gak ada urusan Akhirat nanti Apalagi dia bilang Akhirat cuman Ramalan Ramalan saja Buka Akhirat cuman Mabuk Terima kasih.